Selanjutnya pemirsa kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari pemerintah memberi dampak positif bagi pelaku usaha perkebunan sawit di daerah dimana sedikitnya 16.800 desa penghasil sawit yang tergabung dalam Asosiasi Desa Sawit Indonesia mendukung upaya seluruh stakeholder industri sawit dalam perbaikan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan. Ketua Umum Asosiasi Desa Sawit Indonesia atau ADSI Zeki Hamzah menilai upaya kolaborasi para pemangku kebijakan harus menjadi spirit bersama dalam membangun industri perkebunan sawit berkelanjutan baik secara yurisdiksi maupun palsi. ADSI berharap pemerintah bersama-sama pelaku industri sawit di daerah terus memaksimalkan upaya peningkatan produktivitas kebun sawit dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Peran kebijakan pemerintah berdasarkan yuridiksi hari ini ya menurut saya ya harus didorong dan banyak pihak nanti yang akan memfasilitasi itu. Hal seperti ini mestinya Indonesia dan desa itu dibangun dalam sistem kebersamaan ya dengan konsep bersama membangun. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.